Pemirsa pembatasan sosial terkait upaya menekan penyebaran wabah COVID-19 di Hongkong menjadi buah simalakama bagi aparat kopolisian China. Warga Hongkong yang sejak beberapa tahun lalu aktif berunjuk rasa, menuntut demokrasi menilai pembatasan sosial telah menekan kebebasan politik warga. Unjuk rasa yang dilakukan warga di dalam pusat perbelanjaan pun berujung ricu. Pengunjuk rasa anti-pemerintah bentrok dengan polisi di salah satu pusat perbelanjaan di Hongkong pada hari Minggu 10 Mei. Polisi dengan tameng pelindung dan helm menggunakan tembakan pelet merica untuk membubarkan para pengunjuk rasa yang berdiri di beberapa tingkat lantai mezanin. Enok Cha, salah seorang pengunjuk rasa mengatakan, pemerintah telah memperlakukan pembatasan pada pertemuan dan mengubahnya menjadi tindakan keras terhadap kebebasan berkumpul. Ia pun menilai hal tersebut merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia. Beberapa pemprotes memegang sepanduk hitam yang menuntut kemerdekaan Hongkong dan kelompok-kelompok menyanyikan lagu protes populer Glory to Hongkong. Kemarahan terhadap pemerintah masih meluas di Hongkong yang digunjang oleh bentrokkan antara polisi dan pengunjuk rasa pro-demokrasi di Baruch kedua tahun lalu. Pembatasan jarak sosial yang diterapkan di tengah pandemi, sebagian besar telah menghentikan protes sejak bulan Januari lalu. Tetapi demonstrasi warga menuntut kemerdekaan Hongkong diperkirakan akan dilanjutkan pada akhir tahun ini. Dari Hongkong, China, kontributor Nusantara TV melaporkan.